Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Rehat edisi hari Kamis 10 November 2022 Saya berharap kerana kita semua baik dan sehat, kita yakin dan percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan Kita akan melandasi kehidupan kita hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Di sebelumnya itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih, engkau sudah memperkati kami telah kami beristirahat sepanjang malam Pagi hari ini Tuhan kami akan memulai kegiatan akliptis kami semua Berkati kami agar kami boleh melaksanakan dengan baik Tapi sebelum kami melaksanakan tugas akliptis kami Tuhan Kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati sertai kami semua yang akan belajar firman Berkati hambamu yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini Ampuni semua selalu dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu selalu saudara Pembejaan kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 1 Ayat 18 sampai ayat yang ke-25 Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia Yang menindas kebenaran dengan kelaliman Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdali Sebab sekarang mereka mengenal Allah Mereka tidak memuliakan dia Sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat Tapi mereka telah menjadi bodoh Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat Atau binatang-binatang yang menjalar Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta Dan memuja dan menyembah mahluk Dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya Amin Amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Perenungan kita hari ini Diberi judul Ikutlah Jalan Kebenaran Tuhan Ikutlah Jalan Kebenaran Tuhan Manusia terdorong mendekatkan diri kepada yang ilahi Karena adanya kesedaran dalam hati nurani Bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya Juga melalui ciptaan Allah menyatakan dirinya Bahwa semua yang ada itu karena ada penciptanya Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Menegaskan Bahwa tidak ada alasan bagi manusia Manapun menyangkal adanya yang mencipta dan kebenarannya Sehingga tidak benar Jika manusia mempertuhan atau menyembah kepada salah satu ciptaan Walaupun itu Sebab manusia sangatlah menyadari Bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan Dan sejak semula pula Tuhan menyatakan kebenarannya dalam hati nurani setiap orang Jika ada orang yang menyembah berhala Sungguhnya bukan karena tidak mengetahui kebenaran akan Tuhan Melainkan karena memang tidak mau memilihkan Tuhan Sebab pikiran dan hati mereka bodoh dan gelap Sebagai hukuman Tuhan Ia membiarkan mereka mengikuti keinginan hatinya Sehingga mereka hidup dalam kecemaran Kebenaran Tuhan mereka gantikan dengan dusta dan kekejian Semakin berdosa Orang semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya Akibatnya ia makin jahat Hukuman terberat dari Tuhan adalah membiarkan kita mengikuti kemauan kita sendiri Itu artinya kita berada di luar lindungan Tuhan Itulah jalan kebinasaan Sebab itu sebagai pengikut Kristus Perlu kesadaran setiap waktu mengevaluasi setiap sikap mentindakan kita Apakah yang sering kita lakukan adalah kehendak Tuhan Atau keinginan hati kita sendiri Mengikuti jalan keinginan hati Dapat membawa pada kebinasaan Dan mengikut jalan Tuhan Pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Mengikut jalan Tuhan Pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Amin Bapak ibu saudara-saudara mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menyebus dosa kami Terima kasih Allah Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Terima kasih Allah dari Tunggal Tuhan memberi kami kesempatan sekali lagi hari ini Membaca dan mendengarkan firman Firmanmu hari ini Tuhan Mengajar kami Kami senantiasa terus Ikut jalan kebenaran Tuhan Tidak seperti orang-orang yang Jauh daripada Tuhan Ajar kami senantiasa Merajin belajar firman Tuhan Dan kami boleh memagum yang aplikasikan dalam hidup kami Kalau dalam surga Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini Dalam tangan Tuhan Pekerjaan kami Pelayanan kami Semua aktivitas kami Tuhan Anak-anak kami Yang bersekolah Yang berkuliah Bahkan yang sudah bekerja Kau berkati mereka Dalam mereka melaksanakan tugas kewujiban mereka Anak-anak muda kami Tuhan Kau berkati dalam pergaulan hidup mereka Kami berdoa Orang-orang tua kami lanjut usia Yang dalam kelemahan tubuh Kau boleh senantiasa menguatkan mereka Menguatkan iman percaya mereka Tuhan Orang tua kami Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Kau boleh Sembukan Dan berdoa untuk penditas keluarga Guru-guru sekolah minggu Majelis kerja Kau boleh senantiasa Memberkati kehidupan mereka Hidupan kami hari ini Tuhan Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni Semua selalu dosa kami Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara Demikian Renungan kita hari ini Tuhan senantiasa memberkati Dalam kita Melaksanakan kehidupan kita Shalom Terima kasih kerana menonton!